Halo Sobat RC Kece Indonesia, balik lagi di channel kita RC Kece Indonesia Nah, pada video kali ini guys, kita akan unboxing lagi Dan unboxingnya adalah, ini dia guys Ya, kita kedatangan lagi Rock Hobi Seperti biasa, Rock Hobi ini punya packaging yang keren banget Dan packagingnya, seperti biasa, terbuat dari busa Dan bukanya disini guys Oke, dan langsung saja kita lihat apa isinya guys Kita buka disini, dan Woohoo 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 Nah, langsung saja apa saja yang ada di dalamnya ini guys Oke, kita buka dulu Untuk kita keluarkan dulu, di dalam terdapat buku petunjuk, scope, dan aksesoris apa ini ya Ini paper, oh ini dia, remote-nya seperti ini, dibagi dua ya, nah tuh, remote-nya menggunakan baterai, baterai-nya dimana guys? Terus Oh, sebentar Oh, sebentar Oh, baterai-nya ternyata ada disini ya, tuh Tuh Baterai-nya menggunakan A2, ada empat buah dan berada di dalam sini, seperti ini Oke 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 Dan dicantolin seperti ini Ya Oke Lemut banget Dan ini seperti turbo racing ya, primer-nya Satu persatu ini Oke Kita bahas satu persatu Nah, disini kita sudah lihat sendiri Oke Dari samping ini ada Ya Pokoknya ini adalah Rock Hobi Ya Versi Rock Hobi 1 banding 6 guys Jadi ini besar banget 1 banding 6 Dan Skalanya 1 banding 6 Nah Ini dia guys Rock Hobi Skala 1 banding 6 Dan Ini adalah Jeep Willis Willis Militer Nice Nice Banget malahan Dan ini adalah super-super detail banget Detail banget Dari mulai Ah, kita akan bahas Satu persatu guys Oke Akan kita bahas Mulai dari Exteriornya Exteriornya Yaitu bodinya ini Udah terlihat banget Wow Udah terlihat banget Skala Scale-nya ya Detail-detailnya Luar biasa banget Oh iya Ini ternyata lepas ya Ini Ada Ada scope-nya tadi guys Tuh Di sebelah sini scope-nya Jadi kita taruh disini Dan Kayaknya ini diikat disini ya Atau Di sini Samping sini Oh iya Untuk informasi Ini Oke Lanjut Dan Terdapat ada kapak disini Wah Memang di aslinya itu Kapaknya ada disini Dan Scope-nya disini ya Samping sini Terus kita mendapatkan Joknya Wow Joknya ini Kayaknya dari Lapisannya Kain ya Kain banget Kain Anjir Tuh Tuh Kacanya bisa dikainin Guys Nah ini untuk wipernya Nanti dipasang disini Tadi ada aksesorisnya disitu Bisa dikainin Ada engselnya disini Tapi sayangnya Untuk Untuk Spionnya Spionnya semakin detail Seperti ini guys Wow Spionnya ini gak bisa ditekuk guys Jadi ini rawan banget patah Rawan banget patah Kalau misalnya kejungglang Jungling Itu bakalan Ya Pokoknya Ini Diperuntukkan Untuk Mind scale ya Jadi tidak untuk extreme Terus Untuk Wah Setirnya aja udah besar banget ya Besar banget Tuh Dan setirnya ini Katanya bisa Berputar Bisa hidup ya Searah dengan setir yang Ada di bandnya Jadi kayak asli guys Jadi bisa mutarnya misalnya ke kanan Ya Mutarnya ke kanan Misalnya setirnya ke kiri Mutarnya ke kiri Gila Keren Dan lihat Kalian bisa lihat Itu sangat-sangat detail banget guys Di dalam ini Tuh Terdapat Speedometernya Tuh Terdapat speedometernya Kalian bisa lihat Di sini Dan Memang mirip aslinya Oke Kita lihat di sebelah sini juga Prosesorisnya Gak ada ya Dan Mungkin ini Ada apar Aparnya mungkin Apar jaman dulu ya Jadi seperti ini Terus Ada box di sini Ini kayaknya Buat baterai ya Nanti Tapi baterainya Ada di bawah sini guys Nanti akan kita bahas Terus Bagian depannya Wuhuuu Ditumpul banget Gila Gila banget sih Wuhuu Ada Lampu Di bagian sini Ini nyala nanti guys Terus Ini nya Terbuat dari plastik Mempernya Masih plastik Dan Ada lampu Disini juga Tuh Wow Gila detailnya Keren Dan di bagian belakang Di bagian belakang Terdapat Tangki Ini Dirijan Buat bensin ya Ini sangat besar banget Tuh Tangan Tangan aku aja Tuh Empat jari guys Terus Besarnya empat jari Luar biasa Dan Ada ban cadangan Disini Terus Ada lampu Apakah ini Oh Enggak Enggak nyala guys Lampunya Cuman aksesoris Nanti kainnya kita bisa pasang lampu Dari sini ya Soalnya ada tempatnya Di dalamnya Terus Ada Wuh Ini ada Buat pengait Apa namanya Trailer Ya Buat pengait Trailer Di sini Wuh Disini Dia Guys Ini dia Detailnya Coba lihat Wuh Ada Mesin-mesinnya Disini ya Coba Kuterangin Nah Tuh Tuh Kelihatan kan Terlihat Detailnya Disini Kayaknya kalau ini Lebih di painting lagi Dicat lagi Kayaknya keren banget ya Oke Terus Kita Ke bagian Kitnya Nah Kitnya ini Oh ya Bannya ini Oke guys Nah Dan ini Bannya Sangat-sangat Sangat-sangat Empok banget ya Lumayan empok Di dalamnya Udah ada Busanya Dan Ini udah Batlock Kayaknya batlock guys Ya batlock Tapi Minusnya ini Bannya sangat Diameter Lebarnya tipis banget Tuh Oke Diameter Besarnya disini Cuman besar Dan Pelaknya pun Besar juga disini Lebih dari 2,2 Dan Kita lanjut Di Bagian dalamnya ya guys Bagian dalamnya ini Kita harus Buka Disini ya Tuh Disini ada pin Kita harus Buka Nah Oke Sudah terbuka Nah Ini dia bagian dalamnya Terdapat Oh Ini shock tower Shock tower Dari plastik Sasisnya Dari Metal Bember belakangnya Masih plastik Dan Terdapat juga Transfer case disini Masih plastik Oke Itu ada Receivernya Receiver dan ISC 1060 guys Coba kita lihat Nah Ini dia ISC 10 60 Amper Waterproof Wow Ini sudah Waterproof Semua Nice banget Ini Dari Siapa nya Rockroby Ada Rope channel ini ya 3 channel Sudah ada Tercolok lampu disini Dan Ada servo nya disini Ini servo Wattsteer ini guys Wattsteer nya Jadi Nyambung ke servo depan ini Oke Motornya 35 Amper 35 T Beraset Terus Ini Motor 550 ya Nah disini Baterai nya disini Jadi Paketnya ini Belum RTR Ternyata Kurang baterai aja ya Baterai gampang guys Dicari Kalau 1060 ini Sampai 3S ya guys Sampai 3S Bisa menampung 3S Di dalamnya ini Sudah Metal semua Walaupun Housing nya masih plastik ya Terus Oh Sock nya lumayan besar juga ya Sock nya besar banget Dan empuk Nice Oke Kayaknya cukup untuk video unboxing dan review Singkat kita pada episode kali ini Dan Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini Yang udah subscribe channel saya Dan Comment yang positif Buat channel saya Kalian Sangat the best Dan Penyemangat RC kece Indonesia Untuk Menciptakan Untuk Mengolah video-video yang kece lainnya Oke Bagi kalian yang belum subscribe Comment Like Saya minta dukungan dari kalian ya guys Dan Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya